Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Gelam atau KPK Karimun dengan biaya tiket sekitar Rp23.000 per orang. Perjalanan menuju Tanjung Hutan atau Tanjung Batu Kecil dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 menit menggunakan kapal speedboat. Setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Hutan, para wisatawan yang berkunjung dapat menggunakan ojek atau angkutan barang untuk dapat ke tempat tujuan wisata pemandian air panas dengan biaya sekitar Rp15.000. Selain itu, para wisatawan dapat menikmati buah durian di tempat-tempat yang telah disediakan. Sayangnya, pengembang wisata kolam air panas kondisinya masih minim dengan sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga tidak memiliki nilai jual yang maksimal. Untuk sejarah pemandian air panas di Tanjung Hutan sendiri, kolam air panas telah ditemukan oleh Tok Baram dan Tok Haji Umar, di mana lokasi air panas tersebut berada di atas lahan tanah Tok Haji Umar. Pada tahun 1964, kolam air panas telah dipagar beton keliling, dan sampai akhirnya pada tahun 1972 telah dibangun kolam renang ukuran kecil, di mana pengelolanya sendiri pada saat itu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau. Sementara itu, salah satu pengunjung yang rutin ke kolam air panas, Mai Munah, mengatakan sangat senang sekali dapat melepaskan kepenatan selama rutinitas sehari-hari, walaupun masih adanya kendala dan kurangnya sarana dan prasarana penunjang. Untuk pengembangannya sendiri, pada tahun 2002, oleh pemerintah Provinsi Kepri diperluas kolam air panas, dan pada tahun 2013 dibuatlah bangunan utama sumber kolam air panas. Setelah diperluas pembangunannya oleh Bupati Karimun, menurut pengelola kolam air panas banyak wisatawan yang berkunjung di hari libur, seperti pada hari Sabtu dan Minggu. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.